Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan seremoni pengelasan perdana pipa transisi gas bumi CISEM 2 di kawasan industri terpadu Batang KITB Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selain distribusi gas bagi industri, nantinya saluran ini juga bisa menyuplai kebutuhan gas rumah tangga bagi masyarakat sekitar. Saat seremoni pengelasan perdana pipa transisi gas bumi CISEM 2 di KITB Senin lalu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pipa transisi gas bumi CISEM 2 merupakan jaringan yang menghubungkan Ruas, Batang, Cirebon, Kandang Haur Timur sejauh 245 km. Gas jaringan ini bersumber dari lapangan jambaran Tiung Biru, Jawa Timur yang kemudian tersambung ke jaringan CISEM 1, Semarang, Batang. Dengan masuknya jaringan pipa gas tersebut, harga gas untuk industri diharapkan semakin terjangkau. Menurut Bahlil, kawasan industri terpadu Batang didesain memiliki keunggulan sendiri. Salah satunya adalah bagaimana jaringan gas bisa masuk dengan harga terjangkau. Pendanaan jaringan ini diambil dari APBN Tahun Jamak yang nilai investasinya mencapai 2,7 triliun rupiah. Gas ini bisa masuk langsung dengan harga yang terjangkau. Kalau ada pipa dari sumber gasnya, ini kita ambil dari Tiung Biru ini, di Jawa Timur. Ya, Pak, dulu ya. Di Jawa Timur, selama ini belum ada. Nah, sekarang dengan Jawa Timur ini, itu bisa masuk langsung ke Batang. Cirebon, ya. Cirebon, Semarang, Batang. Ini fungsinya, selain untuk bagaimana bisa melayani industri dalam kawasan industri Batang, ini bisa menjadi jaringan gas, jar gas rumah tangga. Nah, supaya apa? Kita tidak tergantung dengan LPG. Kalau dengan jar gas ini terjadi, harganya juga lebih kurang daripada LPG. Dan tidak ada lagi orang mengatakan bahwa kita susah gas, LPG 3 kilo naik harga. Ini pemerintah lagi mendesain bagaimana caranya agar saluran-saluran pipa ini bisa sampai ke mati. Untuk jaringan Cisem 1, Semarang, Batang telah rampung dikerjakan. Kini jaringan pipa tersebut telah menyalurkan gas ke beberapa industri pada kawasan khusus, di antaranya industri makanan di kawasan ekonomi khusus kendal dan industri keramik di Batang. Sementara untuk jaringan gas bumi Cisem 2 di kawasan industri terpadu Batang, KITB, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selain distribusi gas bagi industri, saluran ini juga bisa menyuplai kebutuhan gas rumah tangga bagi masyarakat sekitar. Harga jaringan gas rumah tangga ini akan lebih murah dibandingkan dengan gas LPG. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana berharap adanya fasilitas tersebut dapat menarik lebih banyak investor. Tim Liputan, Kompos TV, Batang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.